Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dedy suruh membahas Siba Inu ya Oke, kira-kira ada update-an apa aja sih mengenai Siba Inu Nanti bakal Dedy bahas di video ini Jadi pastikan kalian tonton sampai habis Oke, namun seperti biasa sebelum melanjutkan video ini Jangan lupa kalian tekan tombol subscribe dulu ya teman-teman Karena sekali lagi subscribe itu gratis Dan tentunya kalian akan melakukan update-update video terbaru Dan info-info terbaru dari Dedy channel Oke, gak usah kelamaan langsung kita keep in Jadi so Nah oke teman-teman, disini Dedy sudah masuk di CoinMarketCap Seperti biasa sebelum kita melanjutkan pembahasan mengenai Siba Inu Kita cek dan recek dulu kondisi market crypto saat ini Oke, terlihat teman-teman ya Disini market semua itu hijau royo royo Dimana dalam waktu 24 jam Bitcoin mengalami pertumbuhan hingga 5,89% Wow ya Dan saat ini Bitcoin itu berada di area 30.000 USD Jadi naik turun-naik turun ya teman-teman ya Jadi kalau melihat dari harga Bitcoin dari kemarin ya Di 29, 30, 29, 30 Jadi Bitcoin itu saat ini cenderung satway aja ya Di area sekitar 29 sampai 30.000 USD Oke, dan karena Bitcoin mengalami kenaikan ya Market untuk kelas 7D-nya itu saat ini rata-rata hijau semua teman-teman Oke, lalu bagaimana kondisi Siba Bang? Langsung kita keep in ya Oke, disini untuk Siba Inu ya Siba Inu itu mengalami pertumbuhan hingga 5,10% Tepatnya saat ini di area 0,0001193 Dan mengenai volume transaksi 24 jamnya Siba Inu mengalami penurunan tipis juga ya Sekitar 6,33% teman-teman ya Dan market untuk Siba Inu juga hijau royo royo ya Karena Bitcoin sedang mengalami kenaikan teman-teman Nah, lalu ada info apa aja sih Bang Mengenai Siba Inu Langsung kita kepoin Jadi, so Nah, oke teman-teman disini Didi sudah masuk di Twitter teman-teman Dimana pada tanggal 19 Mei kemarin teman-teman ya Paus ETH yang bernama Bluewell003 lagi nih teman-teman Dia itu membeli 110 miliar Siba Inu Seharga setara 1,3 juta USD Dan Paus ini ranking 302 di Wellstate teman-teman Oke, jadi memang dari kemarin ya Di video-video didi sudah dijelaskan Bahwa Bluewell003 ini benar-benar gercep banget ya Mengoleksi Siba Inu ketika Harga Siba Inu itu terus mengalami penurunan teman-teman Oke, dia itu sudah banyak banget kok memiliki token Siba Inu teman-teman ya Dari bulan-bulan kemarin dia itu serak-serak-serak-serak gitu lah Bluewell003 ini teman-teman Dan pada 16 jam yang lalu teman-teman Disini SIP Siba Token teman-teman ya Kembali ke 10 token teratas yang dibeli antara 500 Paus ETH terbesar Dalam kurung waktu 24 jam teman-teman Jadi sebelumnya Siba Inu itu tidak nangkring ya Di 10 token teratas yang dibeli di antara 500 Paus ETH Namun 16 jam yang lalu Wellstate disini mentweet Katanya Siba Inu itu masuk ke 10 token teratas yang dibeli 500 Paus ETH Teman-teman dalam kurung waktu 24 jam cuy Nah berikutnya ada dikutip dari TheCryptoBasic.com Dimana 12,42 miliar Siba Inu terbakar dalam kurung waktu 24 jam Saat hadiah Sibbrunn meningkatkan keingin tahuan membakar Jadi disini pembakaran dari portal pembakaran Siba Inu teman-teman ya Di video ini sebelumnya juga sudah dijelaskan ya Bahwa portal pembakaran Siba Inu ini teman-teman Seperti yang sudah dijelaskan juga Meskipun Siba Inu itu tidak menjadi token utama teman-teman ya Di ekosistem Siba Inu teman-teman Karena semua proyek-proyek di ekosistem Siba Inu itu tidak memakai Siba Inu teman-teman ya Karena Siba Inu itu dijadikan token komunitas teman-teman Namun dari semua proyek-proyeknya tersebut Mempunyai satu tujuan teman-teman Yaitu membrand Siba Inu ya Jadi salah satunya proyek portal pembakaran brand ini teman-teman Kenapa dia cepat banget membakar suplai Siba Inu ya Karena dengan membakar suplai Siba Inu teman-teman Akan mendapatkan hadiah berbentuk token Riosi teman-teman ya Nah mengenai Riosi Fashion ya Atau token Riosi ini sudah dijelaskan di video sebelumnya Jika kalian belum tonton kalian bisa tonton dulu ya teman-teman ya Untuk linknya nanti bakal disediakan di kolom deskripsi Mengenai Riosi Fashion bekerjasama dengan Siba Inu ini teman-teman ya Oke Nah disini akun Twitter Siba Brun juga mentweet teman-teman ya Suplai Siba Inu sudah terbakar sekitar 12 miliar Siba Inu teman-teman Wow ya Ini terbakar dalam 130 transaksi ya Menurut akun Twitter Siba Brun teman-teman ya Jadi portal pembakaran Siba Inu cukup efektif banget teman-teman Dan pada tanggal 18 Mei kemarin teman-teman Ada sebuah dompet misterius yang katanya itu memecah rekor pembakaran baru nih teman-teman Katanya ya disini dijelaskan 10 miliar SIP senilai 124 ribu US dollar teman-teman Dibakar hanya dalam satu transaksi teman-teman Wow ya Jadi ini terbukti ya bahwa portal pembakaran Siba Inu itu cukup efektif Untuk membakar suplai Siba Inu ya Dengan dia itu memberikan reward sebuah token Riosi ya Dan menurut ini berarti sih token Riosi Fashion itu akan dikembangkan utilitasnya teman-teman Agar mengalami kenaikan harga kedepannya teman-teman Karena memang token Riosi Fashion ini menjadi pancingan Agar para Siba Army dapat bisa memberan Siba Inu kedepannya teman-teman Dan akan menciptakan berkurangnya suplai Siba Inu yang berdampak kenaikan harga Siba Inu itu sendiri Oke dan disini Diti sudah masuk di websitenya Sibabrun.com teman-teman Dimana disini jika kita lihat teman-teman ya Disini tuh per 17 menit, 25 menit, 27 menit itu terus memberan terus teman-teman ya Ada brand gitu, disini ada brand 7 juta sip, ada brand 43 juta sip teman-teman ya Jadi banyak banget brand teman-teman ya Dan durasinya itu sebentar-sebentarnya ada 2 jam nih 2 jam ago ya, 2 jam yang lalu ada yang brand 1 juta, ada yang brand 3 juta ya Jadi banyak banget yang brand ya Jadi cukup efektif banget Siba Brand ini di portal pembakaran Siba Inu ya Jadi cukup mantul lah oke Nah oke teman-teman disini Diti sudah masuk di twitternya si Gossip Ship nih teman-teman Dimana dia itu mentweet ya gambar Red Bull nih Minuman Red Bull dan disini ada logonya Siba Inu teman-teman Oke Apakah ini tandanya Siba Inu akan berkolaborasi atau bekerja sama dengan Red Bull teman-teman Karena 6 jam yang lalu ya disini Gossip Ship itu mentweet apa yang bisa Siba Token kolaborasi dengan Red Bull Jadi disini intinya dia itu mentweet ya menyatakan bahwa Februari kemarin ya Red Bull itu sudah berkolaborasi atau bekerja sama dengan pertukaran crypto bybit teman-teman ya Dan saat ini menurutnya ya apakah Siba Inu itu bisa berkolaborasi atau bekerja sama dengan Red Bull teman-teman Dengan disini dia itu mentweet Siba Token dan dia mengetek Red Bull gitu teman-teman oke Nah oke teman-teman disini dia sudah masuk di website gfinityspot.com teman-teman Dimana disini kolaborasi Siba Inu Red Bull digoda oleh Sito Shikusama setelah pertemuan Akankah Siba Inu memberimu sayap katanya teman-teman Oke Nah disini jelaskan ya Katanya itu kemitraan Siba Inu dan Red Bull dapat berjalan ya setelah pertemuan yang sukses Antara tim Siba Inu dan merek Red Bull Dan disini pemimpin proyek Siba Inu Sito Shikusama dan anggota pertumbuhan lainnya atau Milsek ya Keduanya itu mentweet kegembiraan mereka setelah pertemuan Red Bull teman-teman Dengan kolaborasi dengan John Rimon dan Willy ya ini bisa menjadi kemitraan Siba terbesar Oke Siba Inu X Red Bull ya atau Siba Inu kolaborasi atau bekerja sama dengan Red Bull ya Posting di Twitter Sito Shikusama itu berterima kasih katanya kepada si Red Bull ya Untuk pertemuan yang mengobrolkan tentang Siba Inu teman-teman Dan ini membuka pintu untuk kolaborasi potensial di telepon katanya teman-teman ya Oke Dan terima kasih untuk kobrolan tentang semuanya si Red Bull katanya menantikan untuk berbicara lebih banyak di masa depan teman-teman ya Oke Jadi ini tweetan dari si Sito Shikusama teman-teman ya Yang mengucapkan terima kasih terhadap pihak Red Bull teman-teman Dan disini Milsek ya adalah salah satu tim Ryoshi juga teman-teman Dia itu juga mentweet nih Dia itu mentweet baru saja keluar dari pertemuan yang sangat luar biasa dan produktif itu memberi saya sayap katanya teman-teman Oke tweet ini menunjukkan bahwa beberapa bentuk kolaborasi Siba dan Red Bull itu terbuka untuk terjadi di masa depan teman-teman Oke Nah oke jadi inti dari artikel ini teman-teman Dia itu mengungkapkan ya setelah pertemuannya tim Siba Inu dan pihak Red Bull teman-teman Jadi pertemuan tersebut itu berjalan dengan lancar dan menarik teman-teman Dan sepertinya itu ada signal-signal Siba Inu akan berkolaborasi dengan Red Bull teman-teman Entah nantinya berkolaborasi di bidang mananya nih Entah di Metaphos atau di apanya Disini Didi kurang tahu teman-teman ya Namun kalau melihat penjelasan di artikel ini teman-teman ya Bahwa Siba Inu akan bekerja sama dengan Red Bull itu sepertinya ini akan terjadi teman-teman ya Melihat kabar-kabar dari artikel ini teman-teman ya Dan apalagi tadi si tim dari Situasi Kusamer juga men-tweet katanya setelah pertemuan tersebut ya Dia itu merasa sangat luar biasa dan pertemuan tersebut itu memberikan dia sayap gitu teman-teman Nah oke jadi itu tadi teman-teman ya update-an dan news-news mengenai Siba Inu teman-teman Bagaimana nih menurut kalian mengenai update-an ini semua Apakah nantinya jika terjadi kolaborasi Siba Inu dan Red Bull ini bisa mendorong harga Siba Inu teman-teman Terlebih lagi tadi update-an mengenai Siba Brun juga cukup efektif banget ya Membakar dan mengurangi suple Siba Inu Tuliskan pendapat kalian di kolom komentar Oke namun tetap disini tuh ada disclaimer on Bahwa untuk trading dan investasi di dunia cryptocurrency itu sifatnya sangat berbahaya Atau sangat-sangat beresiko tinggi teman-teman Jadi bijaklah kalian dalam mengelola atau memanajemen keuangan kalian Semua keputusan yang kalian ambil adalah tanggung jawab kalian masing-masing Disini Didi hanya memberikan informasi yang Didi tahu untuk kalian semua Oke mungkin itu aja yang bisa Didi sampaikan di video ini Semoga bisa bermanfaat Jika kalian suka video ini jangan lupa kalian klik like, share, komen, dan di subscribe Karena sekali lagi subscribe itu gratis Dan tentunya kalian akan mendapatkan update-update video terbaru Dan info-info terbaru dari Didi Channel Oke sampai jumpa